Dialog teologis ini nggak nyambung, antara orang Islam dengan orang Kristen nggak nyambung. Berantem lulu. Lalu ada ayat lagi, La tajidanna asyadanna si'adawatan dilladina amanu al-yahud. Hai Muhammad, kau akan mendapatkan orang-orang yang menunjukkan permusuhan kepadamu orang Yahudi. Walantardo angkal Yahud. Walannasoro. Ayat ini selalu menjadi modal kebencian orang Islam kepada Yahudi. Sampai sekarang, antisemitisme. Itu bukan hanya orang-orang Nazi di Jerman, tapi juga orang Islam itu benci banget dengan Yahudi. Padahal secara sosiologis, ada banyak orang Yahudi yang baik, yang berteman dengan Nabi. Misalnya Muhairik. Muhairik itu orang Yahudi. Dia juga tokoh agama Yahudi di Medina. Dia teman baik Nabi. Dalam Soebo Hori disebutkan, Muhairik itu masuk rumah Nabi itu beladas bludus. Seperti rumahnya sendiri. Pada waktu Perang Uhud, hari Sabtu, Muhairik mau ikut perang. Kata pengikutnya, Muhairik, ini hari Sabtu, hari Sabat, waktunya kita ibadah. Kata Muhairik, enggak, saya mau ikut perang dengan Muhammad. Muhammad teman saya. Sebelum saya perang, saya mau, apa namanya, saya mau titip pesan wasiat. Kalau saya mati nanti di perang, tolong semua kekayaan saya, konta saya dan kebun saya, wakafkan untuk perjuangan Muhammad. Ternyata Muhairik meninggal. Waktu dikuburkan, Nabi mengatakan, Muhairik ni'amal Yahud. Muhairik ini sebaik-baiknya Yahudi. Jadi Muhairik itu enggak masuk Islam. Dan selama bergaul dengan Nabi, Nabi enggak pernah paksa dia masuk Islam. Itulah wakaf pertama dalam Islam. Wakaf dari orang Yahudi kepada perjuangan Nabi. Tapi orang Islam itu enggak adil. Benci aja sama orang Yahudi. Kalau benci sama Zionis, oke ya. Sama Zionis, gerakan politik, oke. Karena mereka memang kurang ajar dan biadab. Banyak orang Yahudi yang baik, yang berteman dengan Nabi, yang berteman dengan sahabat. Lalu kemudian yang kedua, Wala tajidana akrobahu mawaddatan lilladina amanu alladina kolu inna nasoro. Hei Muhammad, engkau akan menemukan orang yang menunjukkan kasih sayang dan persahabatan kepadamu adalah orang Kristen, nasoro. Tapi secara sisiologi sampai hari ini, orang Kristen dan orang Islam itu berantem lulu. Padahal di Quran dikatakan, yang paling menunjukkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad itu orang Nasrami. yang paling menunjukkan dari Nabi Muhammad itu adalah